Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pemirsa kembali bersama saya Rizki Nurulmi Dan inilah bahas Nas News selengkarnya Informasi pertama pemirsa Basnas Mikro Finance Desa Sukaindah Meningkatkan literasi keuangan dengan menggelar pelatihan Manajemen keuangan usaha mikro untuk Mitra Mustahik Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Balai Desa Sukaindah Dan diikuti oleh 20 Mustahik Kepala Desa Sukaindah mengapresiasi adanya program Bantuan permodalan dari Basnas Mikro Finance Desa Sukaindah Karena mampu menjadi pemantik perekonomian masyarakat sekitar Selain permodalan, adanya pelatihan-pelatihan Peningkatan skill pengelolaan usaha Seperti ini juga secara berkelanjutan akan terus dijalankan Pelatihan ini diisi oleh pengusaha lokal Dan profesional trainer UMKM Yang memberikan inspirasi usaha Serta menjelaskan pentingnya penentuan HPP Pencatatan laporan keuangan dalam jalannya usaha Dan manfaat yang bisa didapat Dengan adanya penguasaan skill manajemen keuangan usaha mikro Hadirnya program-program dari Basnas Mikro Finance Desa Sukaindah Ini juga sejalan dengan fokus Basnas Kabupaten Bekasi dalam memerangi bank emok atau rentenir yang sangat merusakan masyarakat Melihat prospek peluang usaha madu dan masalah yang dihadapi para peternak madu Basnas Mikro Finance Desa Sukaindah mendampingi dan memfasilitasi pengembangan usaha madu Madu memang sudah tak diragukan lagi hasilnya dalam menjaga imun tubuh dan menjadi peluang bisnis yang baik di masa pandemi Saat ini kebutuhan masyarakat akan produk-produk kesehatan ini juga semakin meningkat Hal ini dirasakan kelompok peternak lebah madu kampung Cabang Pulau Bambu, Desa Sukaindah, Sukakarya, Kabupaten Bekasi Selama pandemi, omset mereka meningkat rata-rata sebesar 10% setiap bulannya Namun, penilatan permintaan konsumen belum terpenuhi akibat kendala modal dan pemasaran Sehingga Basnas berinisiatif memberikan kesempatan agar kelompok peternak madu Sukaindah ini juga membuat sendiri ekosistem yang ada Sebagai langkah awal, tim Basnas Mikrofinance Desa Sukaindah melakukan survei ke lokasi peternakan madu Berdasarkan hasil survei, ada 5 peternak madu yang akan menjadi mitra Basnas Mikrofinance Desa Sukaindah Basnas TV akan segera kembali setelah jeda berikut Assalamualaikum, hai saya Zaskia Mekani buat seluruh masyarakat Indonesia Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzangkat Dan kalau bingung pengen menyalurkan zakat, kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga yang terpercaya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali di Basnas TV Badan Amil Zakat Nasional Basnas melalui Mualaf Center Basnas rutin melakukan pembinaan keagamaan Hingga Pelosok Nusantara, salah satunya ke pedalaman Desa Sarasau Sibrut, Kepulauan Mentawai Daim Mualaf Center Basnas tetap semangat bersilatorahmi dan mengisi khutbah Jumat Ke salah satu daerah pedalaman di Pulau Sibrut, yakni Desa Sarausau, Kepulauan Mentawai Dengan perjalanan menggunakan perahu pongpong, melewati hutan bakau dan tepian laut Daim menyampaikan khutbah Jumat tentang menjaga dan mengkokokan keimanan Meskipun di Pelosok Nusantara, Basnas menginginkan kegiatan pendidikan keagamaan di Sarausau Tetap rutin dilakukan dan diamalkan sehari-hari Selain itu, dengan rutinnya dilakukan pembinaan pendidikan keagamaan Diharapkan dapat menguatkan iman dan taqwa dalam berbagai kondisi Khususnya bagi masyarakat Sarasau, Kepulauan Mentawai Informasi ini menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Basnas TV setiap harinya dengan berita menarik seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb